Intro Asap tebal yang masih menyelimuti kawasan puncak Taman Nasional Gunung Ciremai menurutkan pesawat Heli Bell Waterboom untuk pengudara. Hingga Minggu 11 Agustus, luas wilayah TNGC yang terdampak kebakaran untuk wilayah Kabupaten Majalengka menjadi seluas 379 hektare. Hasil pemantauan visual di Posko Apui, area puncak tertutup kabut tebal. Sebaran api berada di sang yang rangka arah lembah Cilongkrang, kawah burung, batu pasung judan, dan sebaran api sudah mendekati zona rimba. Untuk mengantisipasi karhutlah Taman Nasional Gunung Ciremai berlarut-larut, Panglima Kodam III Siliwangi menunjuk Dandim 0617 Majalengka untuk menjinakkan api bersama komponen masyarakat. Pemetaan zona TNGC ini dilakukan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan bersama instansi terkait berlangsung di Bumi Perkemahan Cindewata, Sadahere, Kecamatan Raja Galuh. Satgas karhutlah akan berkoordinasi dengan pimpinan lebih atas terkait sarana dan perasanana pendukung dan personil yang dibutuhkan saat melakukan pemadaman di zona yang terkena kebakaran. Selain mobilisasi massa yang banyak, Satgas karhutlah TNGC juga membutuhkan peralatan manual seperti jet shooter, parang, dan cangkul. kendala yang pertama adalah yang pertama dukungan logistik. Untuk dukungan logistik, tadi kita sudah petakan dalam waktu hitungan tidak boleh lebih satu hari, dapur lapangan di sini harus sudah berdiri. Nanti akan disupport dari detasmen perpekalan dari Korem 063, Sunan Gunung Jati, Cirebon, dan dari Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Kemudian kendala yang berikutnya adalah perlengkapan teknis. Perlengkapan teknis untuk memadamkan apabila heli yang akan melakukan water booming tidak berhasil, maka dari awak darat akan melakukan pemadaman dengan menggunakan alat-alat yang nanti mungkin dapat dijelaskan secara teknis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!